Halo pemirsa kitab mawas diri, dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Kisah Datu Banua V yang ditakuti prajurit moco pahit Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Nama Datu Banua V cukup dikenal warga Banjar, Kalimantan Selatan Datu Banua V merupakan gelar bagi lima panglima kerajaan Tanjung Puri yang terkenal sakti dan ditakuti kerajaan lain termasuk prajurit moco pahit pada awal abad ke-14 Masehi Berdasarkan hikayat Datu Banua V, kelima panglima tersebut yang pertama bergelar panglima alai merupakan ahli politik dan strategi Kedua, panglima tabalong yang terkenal gagah dan kuat, pemberani dan berjiwa kesatria Yang ketiga, panglima pelangan yang berwajah tampan dan suka menuntut ilmu kanuragan Sedangkan yang keempat dan kelima adalah si gembar yang bergelar panglima hamandit dan panglima tapin Mereka berdua ini terkenal keras dan suka berkelahi Dikisahkan kelima persaudara ini, anak dari Datu Intingan Saudaranya Datu Dayuhan, kepala suku Dayak Maratus Dan Dayak Pai Duri, putri imigran Melayu keturunan Sriwijaya Kala itu kerajaan Tanjung Puri berhubungan baik dengan kerajaan Nansarune tetangganya Walau berbeda keyakinan, kerajaan Tanjung Puri yang mayoritas pengikutnya beragama Buddha Sedangkan kerajaan Nansarune mengikut ajaran Karingan Tapi kedua kerajaan tetap saling menghormati dan sama-sama berkomitmen menjaga alam lingkungan Pada saat itu, kerajaan Mojopahit sangat berambisi untuk menguasai Nusantara termasuk Tanah Purnio Hal itu terjadi karena Mahapati Kejamada sudah bersumpah untuk menguasai Nusantara Ada mata-mata Mojopahit yang mengatakan bahwa kedua kerajaan di Murnio tadi saat makmur Karena istananya, karena istananya berlapis emas Mendengar hal itu, Prabu Hayamborok, Raja Mojopahit Begitu berambisi untuk menguasai kedua kerajaan tersebut Kerajaan Tanjung Puri dan Nansarune Lalu pada 1356 Masehi Kerajaan Majapahit mengirim ekspedisi militer pertama ke wilayah Purnio Yang mula-mula diserang adalah kerajaan Nansarune Sekitar 5.000 pasukan Mojopahit Datang dengan kapal melewati sungai Parito yang dipimpin Senopati Arya Manggala Melihat pasukan yang sangat banyak tersebut Lalu kerajaan Nansarune meminta bantuan kerajaan Tanjung Puri Lalu oleh Raja Tanjung Puri Dikirim lima orang panglimanya Yaitu Datu Banua V Dengan membawa seribu pasukan membantu kerajaan Nansarune Setelah itu, pecahlah perang yang dasyat Antara pasukan Mojopahit melawan pasukan Nansarune Yang dibantu pasukan Tanjung Puri Banyak sekali jatuh korban dari kedua belah pihak Pasukan Mojopahit yang terkenal hebat dalam pertempur Karena sudah berkeliling Nusantara Dan sudah menaklukkan berbagai kerajaan Saat itu, mendapat perlawanan yang hebat Banyak prajurit Mojopahit yang mati Di tangan lima panglima Tanjung Puri Yang sakti-sakti tersebut Panglima Ale, ahli strategi mengatur pasukan Panglima Tabalong yang gagah mengamuk di barisan paling depan Banyak tentara Mojopahit yang terlempar ke udara Dilemparkan oleh panglima Sedangkan panglima Palangan Menjadi pimpinan barisan pengawal raja Dengan kesaktiannya Mampu melindungi raja dari keroyokan pasukan Mojopahit Sementara panglima Hamandit dan panglima Tabin Beradu kesaktian dengan para pendekar Mojopahit Banyak sudah prajurit Mojopahit Yang merupakan pendekar bayaran Mati di tangan panglima Hamandit dan panglima Tabin Setelah dua hari bertempur Akhirnya pasukan Mojopahit mampu dibukul mundur Bahkan Pemimpin pasukan Mojopahit Ketika itu yaitu Senopati Arya Manggala Kepalanya putus Terkena Mando Senjata asli suku Dayak Mengetahui pemimpin pasukannya tewas Lalu sisa-sisa pasukan Mojopahit Lari terbirit-birit menuju kapal Untuk pulang ke Jawa Setelah gagal dalam ekspedisi pertama Mojopahit kembali mengirim ekspedisi militer kedua Pada tahun 1358 Masehi Ekspedisi kedua kali ini Dibimpin langsung oleh Nala Dengan membawa dua kali lipat pasukan Dari ekspedisi pertama Dalam rombongan pasukan besar ini Terdapat juga pasukan khusus Mojopahit Yang terkenal yaitu pasukan Bayangkara Pada ekspedisi kedua ini Pasukan Mojopahit Berhasil menaklukkan Kerajaan Nansarune Bahkan Raja Nansarune Yang bergelar Datu Tatuyan Walohmiharaja Papangkat Amas Serta Ratu yang bergelar Daragang Satulen Kukur dalam peperangan Peristiwa itu oleh orang Ma'anyan Dikenal dengan istilah Nansarune Usak Jawa Konon Raja Nansarune Dipunuh oleh Laksamana Nala Dengan sebuah tombak sakti Di dalam sebuah sumur Tempat persembunyiannya Laksamana Nala Adalah seorang panglimat Rebat Mojopahit di masa itu Karirnya dimulai dari menjadi prajurit Karirnya dimulai Dari menjadi prajurit Pasukan khusus Kerajaan Yaitu Pasukan Bayangkara Setelah berhasil menaklukkan Nansarune Pasukan Mojopahit bergerak Menuju Tanjung Puri Namun Pasukan Mojopahit Mendapati perlawanan yang hebat Dari Pasukan Tanjung Puri Yang dipimpin oleh Datu Banua V Yang terkenal tersebut Setelah berhari-hari berperang Akhirnya Kedua Pasukan sepakat untuk berdamai Dan tidak melanjutkan peperangan Pasukan Mojopahit kembali ke Jawa Dengan kekecewaan Mereka tidak sanggup lagi Melanjutkan peperangan Karena sebelumnya Sudah kelelahan berperang Menghadapi Kerajaan Nansarune Sedangkan pihak Tanjung Puri Malami kehancuran di mana-mana Akibat peperangan tersebut Kerajaan Tanjung Puri menjadi lemah Perdagangan yang dahulu rame menjadi sunyi Karena pedagang takut untuk singgah di pelabuhan Ketika mendengar ada peperangan Sebagai tanda terima kasih kepada Datu Banua V Raja Tanjung Puri Sri Baginda Dharma Pala Memberikan kelima orang panglimanya Wilayah kekuasaan Masing-masing di daerah lima aliran sungai Yang berhulu di pegunungan Maratus Daerah lima aliran sungai tersebut Akhirnya Bernama sesuai gelar lima panglima Tanjung Puri tersebut Panglima Ale mendapat wilayah yang bernama Batang Ale Sekarang menjadi Kabupaten HST Panglima Tabalong mendapat wilayah yang bernama Batang Tabalong Sekarang menjadi Kabupaten Tabalong Panglima Balangan mendapat wilayah yang bernama Batang Balangan Sekarang menjadi Kabupaten Balangan Panglima Hamandit mendapat wilayah Batang Hamandit Sekarang menjadi Kabupaten HSS Sedangkan panglima Tapin mendapat wilayah Batang Tapin Sekarang menjadi Kabupaten Tapin Sementara Raja Tanjung Puri sendiri Akhirnya Memindahkan pusat kerajaan ke daerah Kuripan Amuntai Karena kota raja sebelumnya Tanjung Banyak mengalami kehancuran Akibat diserang Mojepahit Lambat laun Nama Tanjung Puri Semakin terlupakan Dan lebih dikenal dengan sebutan baru Yaitu Kuripan Karena wilayahnya terbagi-bagi Pada tahun 1387 Atau 29 tahun setelah terjadinya peperangan Antara Mojepahit dan Tanjung Puri Berdiri sebuah kerajaan Hindu di Purneo Yang bernama Nagaradipa Kepala pemerintahnya bernama Empu Jatmika Seorang pelarian dari kerajaan Kediri Karena tingkat lagunya yang baik dan santun Dia disukai oleh Raja Tajung Puri Yang bernama Sri Baginda Kartapala Anak dari Sri Baginda Dharma Pala Oleh Sri Baginda Kartapala Empu Jatmika ditawari agar anaknya Lambung Mangkurat Untuk mengawini anaknya Yang bernama Putri Junjung Pui Tapi karena merasa terlalu tua Lambung Mangkurat Menyuruh anaknya Raden Putra Untuk mengawini Putri Junjung Pui Raden Putra adalah Anak Lampung Mangkurat Dari perkawinan dengan orang Bihaju, Dayak Ngaju Singkat cerita Akhirnya Raden Putra menikah Dengan Putri Junjung Pui Sejak saat itu Sri Baginda Kartapala Menyerahkan seluruh kekuasaan Dan wilayah Tajung Puri Kepada kerajaan Nagaradipa Dengan bantuan Mojopahit Akhirnya Nagaradipa menjadi kerajaan Yang kuat di Purneo Namun demikian Sebagai timbal baliknya Nagaradipa menjadi bagian Mojopahit Atau dikenal dengan istilah Sakai Kerajaan Nagaradipa sendiri Mengangkat Raden Putra sebagai raja Yang bergelar Pangeran Suryanata Namun ada suatu hal yang bergecolak Di dalam pemerintahan Nagaradipa Yaitu Saling berebut pengaruh Antara pendatang dari Mojopahit Yang sengaja disusupkan Menjadi pejabat di Nagaradipa Dengan orang-orang Tanjung Puri Yang ikut mengabdi Jadi pejabat kerajaan Apalagi setelah para pejabat Mojopahit Mampu mempengaruhi Patih Lampung Mangkurat Yang akhirnya memutuskan Melarang adat istiadat Melayu dan Dayak Di Kerajaan Nagaradipa Pagaian adat Harus mengikuti gaya pagaian orang Mojopahit Mendengar hal tersebut Lima pangeran Tanjung Puri Yang sudah tua-tua menjadi perang Kelima panglima ini sangat kecewa sekali Sebab mereka sudah bersumpah Takkan tunduk dengan Mojopahit Tapi karena masih menghormati Putri Junjung Puri Sebagai cucu dari Baginda Dharma Pala Kelima panglima tersebut Mampu menahan diri Setelah itu Kelima panglima masing-masing memutuskan Untuk mengasingkan diri Ke pegunungan Maratus Para keluarga Tanjung Puri pun Terpecah dua Ada yang mendukung Nagaradipa Dan ada yang juga tidak Yang tidak mendukung Akhirnya mengasingkan diri ke pegunungan Maratus Di bawah pimpinan pangeran kuriban ke-10 Mengikuti para datu Benua Lima Tempat berkumpulnya para keluarga Kerajaan Tanjung Puri Di pegunungan Maratus Yang dipimpin pangeran ke-10 Adalah Manggajaya Melihat hal tersebut Pati Lambung Mangkurat merasa terancam Lalu atas bantuan Mojepahit Dia mengirim pasukan di bawah pimpinan Hulu Balang Arya Megatari Dan temenggung tatah jiwa Ke daerah Banua Lima Yaitu Batang Tabalong Batang Balangan Batang Alay Batang Hamandit Dan Batang Tipan Supaya tunduk terhadap Kekuasaan Nagaradipa Dipantu pasukan Mojepahit Dipimpin Hulu Balang Arya Megatari Dan tumenggung tatah jiwa Kelima daerah itu Akhirnya bisa ditaklukan Sementara pangeran kuriban ke-10 Berhasil diselamatkan oleh Datu Lima Banua Dan disembunyikan di daerah Manggajaya Wilayah kecamatan Batang Alay Timur sekarang Di pegunungan Maratus Kelima wilayah Banua Lima Tersebut Memang bisa ditaklukan Tapi daerah Manggajaya Tak ada yang berani menyerang ke sana Walaupun dibantu prajurit Mojepahit Mereka gentar Karena mendengar cerita Lima orang panglima sakti Yang berkelar Datu Banua Lima Bermukim disitu Untuk mengasingkan diri Selain itu juga Topografi daerahnya Yang dikelilingi banyak pegunungan Sehingga sangat bagus Untuk sebuah tempat pertahanan Kabarnya Keturunan Datu Banua Lima Di wilayah Manggajaya Juga dikenal sebagai sosok pemberani Dan turut berjuang Dalam melawan penjajah Belanda Dan selama perang kemerdekaan Indonesia Sedikit tambahan mengenai Kerajaan Nansarone Jejak panjang Nansarone Kerajaan Purbah di Kalimantan Di Bumi Purneo Kerajaan Kutai Marta di Pura Muncul pada abad keempat Masehi Dan selama ini Diakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara Namun jauh sebelumnya Di belahan lain pulau Kalimantan Ada kerajaan yang ternyata jauh lebih tua Namanya kerajaan Nansarone Yang diperkirakan sudah berdiri Sedari zaman purba Alias prasejarah Nansarone Didirikan oleh orang-orang Dayak Mayan Salah satu sub-sukur Dayak tertua di Nusantara Khususnya di Kalimantan Tengah Dan Kalimantan Selatan Apakah Nansarone sudah layak disebut kerajaan atau belum Memang masih menjadi perdebatan Namun yang jelas Pemerintahan di Nansarone berlangsung sangat lama Eksistensi kerajaan Nansarone Baru berakhir setelah datang pasukan Mojepahit Dari Jawa Pada pertengahan abad 14 Masehi Nansarone diruntuhkan Orang-orang Dayak Mayan Tercereberi Namun nantinya Kerajaan ini menjadi embryo terbentuknya Entitas masyarakat Kalimantan Selatan Jikal bakal ke Sultanan Banjar Melacak Nansarone Nansarone Diyakini berada di Amuntai Daerah yang terletak di pertemuan Sungai Negara Sungai Tabalong Dan Sungai Palangan Yang bermuara di Laut Jawa Daerah itu berjarak sekitar 190 km Dari Banjarmasin Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan sekarang Salah satu jejak arkeologis yang digunakan Untuk melacak keberadaan Nansarone Adalah Ditemukannya bangunan candi kuno di Amuntai Candi ini dikenal dengan nama Candi Angkung Yang dipercaya menjadi salah satu simbol Eksisnya peradaban orang-orang Dayak Yaitu Dayak Mayan di masa silam Sebuah penelitian menyebutkan Pengujian terhadap candi tersebut Telah dilakukan pada 1996 Hasilnya mengejutkan Pengujian terhadap sampel arang candi Yang ditemukan di Amuntai itu Menghasilkan kisaran angka tahun Antara 242 hingga 226 sebelum masehi Apabila benar demikian Maka kerajaan Nansarone jauh lebih tua Dari kerajaan Kutai Marta Dipura Yang berdiri pada abad keempat masehi Dalam perkembangannya Nansarone dikenal pula dengan beberapa nama lain Seperti Kuripan, Tabalong Hingga Tanjung Puri Khusus Tanjung Puri Ada perbedaan pendapat di kalangan peneliti Bahwa nama ini Bukanlah kerajaan yang sama dengan Nansarone Menurut Suriansah, Ideham Dan kawan-kawan Dalam orang banjar dan kebudayaannya Tahun 2007 Tanjung Puri diakini Didirikan orang-orang Melayu Sumatra Yang merupakan pelarian dari kerajaan Sriwijaya Tanjung Puri dan Nansarone Diyakini dua entitas berbeda Tapi pernah berada dalam lingkup ruang dan waktu Yang berdekatan Keduanya sama-sama menempatkan pusat pemerintahnya Di tepi anak sungai Parito Termasuk Sungai Tabalong Kedatangan orang-orang Melayu dari Sumatra ke Purnio itu Diperkirakan terjadi pada awal abad ke-11 Masehi Menjelang keruntuhan kerajaan Sriwijaya Sebagian pelarian itu Lalu mendirikan komunitas yang kemudian Berkembang menjadi suatu pemerintahan Serta hidup berdampingan dengan orang-orang Dayak Maanyan Yang bernaung di bawah kerajaan Nansarone Al-Fiani Daud Al-Fiani Daud dalam Islam dan Masyarakat Banjar Menyebut Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar 1997 Mendukung kemungkinan tersebut Menurutnya Penduduk sebagian wilayah Kalimantan Selatan Berintikan orang-orang asal Sumatra Tepatnya Palembang Yang membangun tanah baru di kawasan ini Dan kemudian bercampur dengan orang-orang Dayak Maanyan Leluhur Kalimantan Selatan Salah satu rujukan lain Untuk menelisik eksistensi kerajaan Nansarone Adalah Hikayat Banjar Letak beradaban lama di Nusantara Memang kerap dilacak melalui Historiografi tradisional Seperti Hikayat atau Babat Historiografi tradisional Menurut Sartono Kartodirjo Dalam historiografi tradisional Modal, fungsi, dan strukturnya 1993 Punya jiri-jiri menonjol Dan saling berkaitan Yaitu etnosentrisme Raja sentrisme Dan antroposentrisme Dalam sebuah studi juga menyebut Membagi Hikayat Banjar dalam dua ragam Yakni versi kerajaan Nekaradipah Yang beragama Hindu Dan versi yang disusun Pada daerah Kasultanan Banjar Yang telah memeluk Islam Nansarone Adalah pemula dari dua kerajaan Yang kemudian Membentuk entitas orang-orang Kalimantan Selatan itu Hanya saja Hikayat Banjar Yang ditulis sepanjang 4787 baris Atau 120 halaman Tidak terlalu banyak mengulik Tentang kerajaan Nansarone Pembahasan terutama Pada masa menjelang keruntuhannya Bab terkait Nansarone Dalam Hikayat Banjar Menyerupai tradisi lisan Yakni nyanyian Atau wadian Yang ditransmisikan secara turun-temurun Dalam struktur birokrasi dan sirkulasi elit Di kerajaan Banjar Pada bab ke-19 Bangkit dan runtuhnya Nansarone Al-Fiani Daud 1997 Memperkirakan Bahwa terbentuknya Nansarone Pada masa prasejarah Bermula dari bergabungnya Beberapa komunitas adadayak ma'anyan Yang dipersatukan Dalam suatu pusat kekuasaan Yang lebih luas Hal ini didukung oleh Suriansah Ideham Dan kawan-kawan Tahun 2003 Yang menyebutkan Bahwa ketika penataan organisasi Dalam pemerintahan gabungan itu Bisa dijalankan Meskipun masih sangat sederhana Terbentuklah sebuah negara suku Yang dikenal Sebagai kerajaan Nansarone Ditilik dari waktunya Pengelolaan negara Nansarone Pada masa awal Masih sangat sederhana Sehingga struktur pemerintahnya pun Agak sulit ditemukan Kekuasaan tertinggi Sebagai kepala suku Maupun kepala pemerintahan Berada di tangan seorang raja Yang memiliki kewenangan Untuk mewariskan kekuasanya Kendhati begitu Eksistensi Nansarone Sebagai negara suku Atau kerajaan tradisional Mampu bertahan hingga ribuan tahun Nansarone Dianggap sudah tidak lagi Menganut konsep pemerintahan primitif Pada awal abad ke-12 Masehi Saat dipimpin seorang raja Yang bernama Raden Jabutra Layar Yang bertahta sejak 1309 Sepeninggal Raden Jabutra Layar Roda pemerintahan di kerajaan Nansarone Secara berturut-turut Dilanjutkan oleh Raden Neno 1329 Hingga 1349 Kemudian Raden Anyan 1349 Hingga 1358 Raden Anyan yang menyandang gelar Datu Tatuyan Wulo Miha Raja Papangkat Amas Disebut-sebut sebagai raja terakhir Nansarone Keruntuhan kerajaan Nansarone Mulai terjadi pada masa-masa akhir Pemerintahan Raden Anyan Dalam sebuah riset menyebut Bahwa kerajaan ini Pernah diserang Majapahit Pada tahun 1358 Atas perintah Hayam Boruk Pasukan Majapahit Dipimpin Empu Tatmika Menyerang Nansarone hingga Takluk Oleh para seniman lokal Tragedi runtuhnya Nansarone Ini diungkapkan dalam puisi ratapan atau wadian Dalam bahasa Ma'anyan Yang disebut peristiwa Usak Jawa Atau penyerangan oleh kerajaan Jawa Kemudian Empu Tatmika membangun kerajaan baru Bernama Negara Dipa Yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit Dan menganut agama Hindu Nantinya Negara Dipa pun menue keruntuhan Dan pada akhirnya Sejak 1520 Dikantikan Kasultanan Banjar Yang sudah memeluk agama Islam Sampai disini dulu Pembahasan kita kali ini Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya Tetap di channel Kitab Mawas Diri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton